Kasus dugaan perundungan yang terjadi di pondok pesantren Tawakal dari sukses di wilayah kota Jampi yang mengakibatkan anak berusia 12 tahun berinisial APD yang merupakan santri kelas 7 mengalami cedera serius yang disebabkan oleh kedua seniornya, kini berakhir dengan damai. Senin 4 Desember 2023, Rikarno, orang tua korban diduga perundungan di salah satu pondok pesantren di kota Jampi, mendatangi Polda Jampi guna melakukan pencabutan laporan kasus dugaan perundungan yang dialami oleh anaknya. Rikarno Widi Setiawan, orang tua APD mengatakan bahwa pencabutan laporan tersebut lantaran pihak keluarga pelaku ingin bertanggung jawab untuk membiayai rumah sakit maupun psikis korban. Saya mengadakan cabut laporan karena dari kami selaku saya orang tua korban dan beliau yang ada di samping saya ini Bapak Erisel dan Bapak Yusuf selaku orang tua pelaku sudah mediasi secara kekeluargaan dan selanjutnya kami berterima kasih kepada semua yang sudah mensupport dan membantu doanya. Alhamdulillah kondisi anak saya sekarang sudah membaik fisiknya dan psikisnya tinggal ada pendampingan-pendampingan. Selanjutnya kepada yang sudah para netizen ya karena video itu sudah viral, kami mengucapkan syukur, banyak-banyak syukur dan tetap anak kita dipantau, anak kita tetap diberikan wawasan bahwa yang namanya pembulian perundungan itu tidak dibenarkan. Sementara itu di Rescrim Suspoda Jampi Kompas Andri Anantayudistira menyampaikan bahwa laporan dugaan kasus perundungan ini diselesaikan melalui mekanisme restoratif jastif atau RJ. Kita ketemu dengan pihak korban dan pihak pesantren, jadi rencana dari pihak korban juga menyampaikan bahwa sudah ada mediasi dan kami sarankan kepada pihak korban dan pihak pesantren untuk bisa menghadirkan semua pihak. Kita ketemu dengan pihak korban dan 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 pihak korban. Dirinya berharap kasus rupa tidak terjadi lagi dan hal ini bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak untuk bisa mengawasi anak-anaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.